Intro Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan Dari Katedral Kristus Raja Purwoperto, Rabu 25 November 2020 Bersama saya Frater Antonio Saptono Saudara-saudari terkasih, salam sehat, berkah dalam Pada hari ini kita akan merenungkan Sabda Tuhan Dari Injil Lukas bab 21 ayat 12-19 Kita siapkan hati untuk mendengarkan Sabda Tuhan Dalam nama Bapak dan Putera dan Roh Kudus, Amin Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas Dimuliakanlah Tuhan Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya Akan datang harinya kalian ditangkap dan dianiaya Karena namaku, kalian akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat Dimasukkan ke dalam penjara Dan diadapkan kepada Raja-Raja dan para penguasa Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi Sebab itu, tetap teguhlah di dalam hatimu Jangan kalian memikirkan lebih dahulu pembelaan Aku sendirilah yang akan memberi kalian kata-kata hikmat Sehingga kalian tak dapat ditentang atau dipantah lawan-lawanmu Dan kalian akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu Dan beberapa orang diantaramu akan dibunuh Karena namaku, kalian akan dibenci semua orang Tetapi tidak sehelai pun rambut kepalamu akan hilang Kalau kalian tetap bertahan, kalian akan memperoleh hidupmu Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudari terkasih Biasanya kalau kita mendapat pertentangan atau perdebatan mengenai iman kita Kita cenderung akan cepat emosi, naik darah Sehingga membuat kita tidak bisa diam Kita akan langsung meresponnya dengan cepat Tetapi respon kita yang tidak tenang Membuat kita masuk ke dalam perangkap Dari apa yang diinginkan oleh mereka yang memperdembatkan iman kita Yesus kali ini mengajak para murid menjadi orang yang tenang menghadapi situasi Peristiwa ditangkap dan dianyaya Dimasukkan ke dalam penjara dan diserahkan ke rumah-rumah ibadat Yang berarti mereka akan diadili Ketenangan menjadi salah satu cara yang Yesus tawarkan Agar para murid tidak terburu nafsu Dan terbuka pada bimbingan Yesus Yang akan memberikan pembelaan dengan kata-kata hikmatnya Sehingga tidak dapat ada lawan-lawan mereka yang dapat membantahnya Saudara-saudari yang terkasih Yesus juga mengajak kita Menjadi orang yang tenang Menghadapi situasi Menghadapi tantangan dalam mengimani Yesus Ketenangan membantu kita Untuk terbuka pada kuasa Yesus Yang akan bekerja di dalam diri kita Ia yang senantiasa mendampingi kita Juga mengajak kita Menjadi orang-orang yang setia Mengimaninya Dengan demikian Kita akan memperoleh hidup Seperti sabdanya kali ini Dimuliakanlah Tuhan Kini dan sepanjang masa Amin Marilah berdoa Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Karena Engkau selalu setia Dan membimbing Serta mendamai kami Semoga Kami terbuka Pada bimbinganmu Dan setia Mengimani Engkau Meski banyak tantangan Dan hambatan Yang harus kami lalui Sebab menggolah Tuhan Dan pengantara kami Kini dan sepanjang Masa Amin Marilah kita mohon berkat dari Tuhan Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya Semoga kita semua Keluarga kita Orang-orang yang kita doakan Dan aktivitas kita hari ini Senantiasa dilindungi Dipimbing dan diberkati Oleh Allah yang Maha Kuasa Dalam nama Bapak Dan Putera Dan Roh Kudus Amin Selamat beraktivitas Tuhan memberkati Salam Mendoan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.